sharing garing halo halo semuanya balik lagi di sharing garing tapi episode enggak tahu episode berapa setelah sekian purnama di landa pandemi kita udah lama banget nggak bikin video bareng jadi hari ini kita mau bikin video bareng jadi di video kali ini kita mau bikin tips untuk berjualan di saat pandemi jualan di shopee saat pandemi baik yang baru mau mulai ataupun yang sebenarnya udah iya jadi ini bisa untuk mode bertahan juga buat temen-temen sebenarnya kita udah dari lama ya pengen sehari ini kita nggak tahu apakah kita itu termasuk yang survive atau enggak tapi kalau dari dilihat dari catatan keuangan sih sangat survive ya justru jauh lebih survive dibanding sebelum pandemi iya sempat down tapi kami dapat momennya untuk bouncing balik lagi nggak terlalu susah untuk memulai atau bertahan di saat pandemi ini ya kalau kita bener-bener bisa tenang stepnya kita lakuin run out dan enggak loncat-loncat gitu ini ada beberapa langkah yang kita coba buat rangkum teman-teman enggak harus sama persis sama step kita tapi setidaknya mungkin dari poin-poin yang kita sampaikan teman-teman bisa ngambil beberapa poin yang ternyata itu aplikatif untuk bisnis yang teman-teman jalanin atau yang akan mau dibikin langsung aja ya yang pertama yang pertama belum jualan itu mungkin beberapa orang menganggap step ini adalah poin ini mungkin poin-poin terakhir jadi kebanyakan orang nentuin produknya dulu baru meraba-raba ini buat siapa ya Nah menurut kami itu malah seharusnya target konsumennya dulu siapa targetnya kebutuhan mereka apa kami menyarankan sasar di kebutuhan primer sama sekunder orang produk samar mimpi sebelumnya itu malah mungkin di tersier ya Nah di masa pandemi ini kami tentuin dulu target konsumennya siapa setelah kita tahu siapa target konsumennya kebutuhan primer atau sekundernya mereka itu apa lalu yang ketiga mereka sering melakukan pembelanjaannya dimana kalau di masa pandemi ini jelas di marketplace ya di marketplace atau di sosial media di platform mana itu harus kita tahu dulu dan gitu itu berharus benar-benar valid kalau itu semua udah dikantongin udah benar-benar fix baru nanti masuk ke step dua yaitu baru ke menentukan produknya jadi kalau kita udah tahu orangnya siapa baru kita tentuin produknya apa terus untuk yang kedua itu menurut aku kita juga harus punya stok produk yang lumayan banyak emang modal di awal sih karena kalau aku sendiri sih kalau misalnya aku mau beli sesuatu itu lebih memilih toko yang dia punya stok produk yang lumayan banyak itu dengan adanya stok produk yang banyak kita jadi punya potensi untuk mendapat pembelian yang lebih besar gitu sih Iya dan perputaran uangnya juga nggak nunggu produknya nggak di stok dulu terus kita jualan lagi gitu loh kayak gitu sih ini apalagi buat teman-teman yang marginnya enggak terlalu tebel ya paling cuma mungkin di bawah seribu atau mungkin seribu atau di bawah 10.000 kami sarankan buat dipikir dari stok yang banyak caranya gimana Nah itu pasti teman-teman punya cara sendiri nomor tiga foto produknya itu kalau bisa difoto sendiri tapi yang bagus maksudnya nggak harus pakai alat-alat yang mahal nggak harus pakai kamera pakai kamera HP aja yang ada tapi yang jelas untuk cahayanya bagus terus untuk produknya terlihat jelas terus jangan di edit warnanya diubah-ubah gitu loh jangan terlalu di edit pakai aplikasi gitu ya paling cuma diterangi nama di gelapin diketolong kan ada keterangan gitu jangan terlalu ngide ambil amannya aja kalau produknya warnanya kompleks pakai background putih kalau produknya putih pakai bisa pakai warna buah-abu atau warna hitam jadi pakai range warna netral anda warna antara warna putih sampai warna hitam itu jauh lebih aman terus deskripsi toko nanti aku bakal taruh ini ya screen capture-nya di sini deskripsi toko yang eh deskripsi toko di shop itu yang mana itu harus diisi biar menarik terus banner tokonya juga diisi sama ini kategori toko kategori toko isi juga nanti aku kasih screen capture-nya di sini ya terus oh deskripsi produk per produk juga harus diisi meskipun orang yang baca tuh kayak dari 100% pembeli yang baca deskripsi produk itu cuma 10% tapi menurut aku tetap harus diisi sih Iya posisiin teman-teman jadi pembelinya kalau teman-teman jualan hijab gitu ya kalau teman-teman jadi pembeli hijab yang teman-teman kepoin tuh apa selain ukuran dimensinya terus bahannya nah itu dijelaskan sedetail mungkin karena itu nanti juga bisa membantu dalam hal seonya teman-teman di marketplace yang teman-teman pilih berikutnya itu penentuan judul produk atau judul post shopee kalau menurut aku pribadi kita ngasih judul itu kita berpikir kita jadi orang bego yang nggak tahu apa-apa mau cari barang yang terlintas di kepala kita misalnya kayak stiker lucu banget gambar kucing gitu atau baju hitam polos adem jadi posisikan kita sebagai customer yang random banget nyari produk yang kata-katanya tuh terlintas di kepala kita gitu ya balik lagi ke produknya juga sih ya kalau yang dijual itu memang produk-produk yang dicari dengan nama brandnya gitu kayak teh botol sosro gitu terus alternatif untuk menamai produknya nanti bisa di deskripsinya terus yang selanjutnya mengaktifkan semua ekspedisi pengiriman mengaktifkan semua ekspedisi pengiriman tuh kayaknya memang repot sih tapi tanpa disadari juga itu juga memberikan benefit buat kita mendatangkan trafik ada beberapa orang yang nggak mau beli karena nggak ada ekspedisi A kenapa kok harus pakai ekspedisi A ternyata ongkir di kotanya itu yang paling murah itu co aktifin sebisa mungkin aktifin COD kalau memang memungkinkan ya temen-temen itu kalau memang memungkinkan kalau memungkinkan iya memang kalau memang harganya memungkinkan aktifin COD karena itu lumayan ngebus banget dari pengalaman kita gitu ngaktifin COD langsung lumayan lah ada lonjakan biar nggak capek kalau temen-temen masih mengerjakan semuanya sendiri jadi jangan antar ke ekspedisi tapi request pick up tuh pasti pasti akan di pick up kok jadi satu pun di pick up iya satu bis pun akan di pick up di di kota kami ya di kota kami satu bis pun sampai semuanya iya deh karena itu sistem dari Shopee kan iya tapi ada yang iya delay beberapa nggak hari itu iya tergantung ini service itu harus secepat-cepatnya baik itu baik dari pengiriman ataupun bales chat tuh paling harus cepet dan jangan sampai ada yang terlewat ya kalau bisa pengiriman itu dibawah 2 hari karena mau pengaruhi performa toko juga kan iya semakin bagus performa toko kita otomatis kita akan semakin sering di up sama marketplace ini aktifkan harga coret atau discount harga coret tuh ya harga coret tuh discount ya itu menarik juga sih menurut aku ada beberapa orang yang setuju nggak setuju ya sama harga discount ini karena bagi mereka mungkin marginnya udah tipis banget nggak mungkin ini harga coret ini sedikit tips dari kami ya untuk pricing pricing produk sebisa mungkin jangan mepet kalau apalagi kalau teman-teman produknya itu produksi sendiri gitu paling enggak beberapa kali lipat dari harga produksi iya dari HPP nya kenapa karena ada banyak faktor yang harus kita bayar teman-teman yang pertama kayak tadi so mama mengaktifkan COD, COD ketika dikirim reject barang balik otomatis packaging rusak mungkin bisa aja barangnya rusak nah itu jadi kayak kita membayar asuransi dari barang itu sendiri walaupun asuransi uangnya itu masuk ke kita sendiri jadi aktifin free ongkir jadi toko kita tuh bisa ngeaktifin free ongkir sama ngasih ekstra cashback itu sangat berpengaruh karena aku sendiri sebagai konsumen aku bakal belanja di toko yang bisa dapet gratis ongkir atau potongan ongkir dibanding si toko yang dia nggak ngeaktifin free ongkir gitu tapi buat beberapa all shop itu memberatkan kan karena itu sebagian ditanggung sama kita kan beberapa persennya itu ditanggung sama penjual terus belum potongan admin dan sebagian macamnya itu mereka mengeluh karena mereka ngambil margin atau untung dalam satu barang tuh kecil banget jadi kalau dipotong sama biaya admin shopee terus ditambah biaya free ongkir sama ekstra cashback tuh mereka kayak cuman dapet dikit gitu nah menurut aku penentuan pricing itu juga penting karena ya kita nggak bisa cuma satu misalnya harga barang kamu tuh 150 ribu terus kita cuman untungnya 20 ribu itu menurut aku terlalu mepet sih ya nggak sih mas bukan kita kemaruk ya mau ngambil ngambil untung banyak enggak karena banyak cost yang harus kita bayar iya belum nanti ya kayak tadi kerusakan kerusakan berapa persen kerusakan produk entah nanti ketika pengiriman ada yang apa ada kendala apa terus biaya iklan biaya admin terus cashback itu semua juga memang benar-benar harus dibayar teman-teman hampir mungkin nggak nggak ada yang gratis ya apa ya iya biaya-biaya ini loh iya hampir di semua marketplace itu nggak ada yang gratis ya kalau pengen gratis ya bikin website sendiri tapi nggak bisa sendiri juga bayar juga yang yang bayar developernya yang maintenance nya sama aja semua selanjutnya ada voucher diskon untuk follow toko kita intinya gimana caranya biar orang mau belanja di kita syukur-syukur mau belanja kedua kalinya gitu sih tapi ngaruh banget ya voucher follow itu kita bisa sehari tuh bisa mungkin hampir seribu kali ya iya orang yang follow gak gara mengaktifin itu ya iya followernya jadi naik banget aku tadi liat capturean shopee kita bulan Agustus itu followernya masih 4500 sekarang udah di marketplace ya itu di marketplace ya bukan di sosial media udah itu aja dari aku sama iklan ini kalau iklan kan emas yang lebih gerti nah kalau iklan ini sebenernya bisa iklan marketplace sama iklan di sosial media iklan sosial media itu kita nggak tiap hari iklan di sosial media di momen-momen tertentu di campaign-campaign tertentu baru kita up iklan tapi kalau di marketplace tuh kita set tiap hari mungkin budgetnya nggak gede cuma cuma 3000-3000-2500 produk-produk tertentu intinya gini temen-temen gue dapetin satu pembeli pertama minimal di setiap produk yang temen-temen upload itu penting banget karena yang bikin orang-orang percaya di belanja online itu salah satu faktornya adalah review salah satu hub yang paling menurutku paling kuat gimana caranya temen-temen memaksa customer temen-temen yang pertama pokoknya customer-customer awal itu untuk melakukan review entah setelah review kalian kasih voucher belanja atau apa nggak masalah yang penting dapet review dulu dan sebisa mungkin reviewnya positif dan sebagai pembeli harusnya wijak review jangan asal-asalan juga karena review itu salah satu bentuk kita membantu orang lain ya tanpa kita sadari cuma ngasih bintang gitu kita sudah membantu kehidupan orang lain dengan bisnisnya betul 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 jadi jangan sembarang ngasih bintang ya bintang satu tuh bukan berarti ranking satu ya tapi itu bintang yang buruk kadang ada orang yang kebalik yang terakhir aku mau nambahin kalau bisa kalian bikin konten di tiktok tergantung juga sih target konsumennya iya sih kalau target konsumennya itu masih millennial genzi ya millennial genzi itu kalian bisa coba bikin konten di tiktok entah itu konten misalnya perkenalan brand kalian atau video packing produk atau video behind the scene dari usaha kalian atau misalnya konten kalian lagi bikin produk gitu nah itu menurut aku cukup membuat memberi efek yang besar ya terutama untuk ini kita ya Shopee kita ya jadi waktu awal aku bikin tiktok itu ada beberapa video yang itu melejit tinggi dan membawa traffic ke Shopee kami gitu oh sama ini treatment kalau suruh milih nyari pembeli baru atau merawat pembeli lama saya sarankan lebih diutamakan untuk merawat pembeli lama gimana caranya biar dia itu repeat order gitu entah di kemasan kalian kalian berikan thanks card itu penting banget loh dijelasin bahkan di edukasi untuk memberikan rating bintang 5 atau kalian bisa menyisipkan gift di kemasannya ya sekecil gak harus mahal gitu perumen iya ya tergantung target code sumenya lagi kalau bapak kok kan sumenya kasih perumen mental juga nanti yang penting apa yang dia butuhi bahkan voucher diskon di seluruh bintang itu juga bisa stiker kejapakir bisa sama ini nambahin lagi jadi aku tuh kan sering banget ngeliat di tiktok untuk orang bikin video kayak tentang small business gitu atau pack video packing yang aku perhatiin tuh senada dan serupa mereka tuh bikinnya packingnya tuh yang heboh banget yang ekstra dan niat banget sebenernya gak apa-apa menurut aku cuman untuk small business yang pertama kali mulai yang baru mulai itu bukan concern utama menurut aku ya pribadi packing yang bagus itu bagus buat branding cuman jangan sampai itu itu menyusahkan kalian memberatkan kalian dan bikin cost yang terlalu banyak tuh terbuang karena packing tuh bakal ujungnya juga bakal dibuang sama orang kayak ada yang sampai kardusnya dihias diiket dipita segala macem gitu loh mas maksud aku itu costnya gede banget untuk bikin packaging yang kayak gitu jadi menurut aku jangan terlalu fokus ke packaging dulu yang penting kekuatan produknya udah oke orang pasti juga bakal suka kok sama produknya iya karena produk produk kita gak di display dengan kemasannya iya dengan beda kasus kayak mungkin snack di Indomart atau Alfamart itu mereka bersaing dengan packagingnya karena orang gak tau dalamnya kayak apa sedangkan ketika kita belanja online orang udah gak terlalu memilih packagingnya seperti apa yang mereka tau cuma satu aman tapi untuk memberikan kesan di pertama itu juga gak masalah sih tapi jangan over bayangin aja temen-temen kalau kalian dapet 100 pesanan dalam satu hari itu memungkinkan gak kalau itu dikerjakan dengan packing seperti itu begitu juga dengan produksinya kalau kalian bikin develop product yang bener-bener rumit tapi marginnya tipis bayangin aja kalau itu ada lebih dari 100 pesanan masih sanggup gak temen-temen memproduksi itu melayani itu kalau dirasa gak sanggup berarti ada yang mungkin ada yang salah ada yang harus dibenahi dan satu lagi sih kalau saran dari aku jangan ignorant kalau kita memang salah produk kita gak diminati orang seperti kita di awal pandemi jangan menyalahkan pasar semua itu salah kita bahkan di tim kami ketika konsumen itu komplain yang kita salahkan dari kita dulu kita koreksi dulu yang bener yang walaupun kita gak salah ya tapi di depan customer kita tetap harus minta maaf jangan jangan minggiin iya betul bahkan di awal pandemi itu kita juga mengakui ya produk kita tuh gak relate untuk bertahan mau gak mau targeting lagi targeting ulang Alhamdulillahnya semua berjalan sepertinya di ini bahkan lebih ekspektasi kami iya nah ini malahan di saat pandemi itu bisnis kami tuh berada di titik yang paling tinggi mungkin ya sejauh ini ya angka-angka yang yang kami targetkan dari dari awal dulu tiga tahun lalu tiga tahun lalu ketika aku mulai join itu ya malah tereksekusinya bisa kecapainya di pandemi ini pandemi dan jauh di luar ekspektasi kita nargitannya segini ternyata segini jadi semangat buat temen-temen yang bertahan jangan cuma bertahan tapi bener-bener bangun dan lari lagi jangan loyu banyak yang sudah berjuang juga di pandemi ini bahkan mungkin ada yang baru mulai tetap semangat ini sama yang baru mulai jangan terlalu ekspektasinya terlalu tinggi gitu karena nanti sakit hati gitu kalau ekspektasinya terlalu tinggi yang penting jalanin aja semaksimal mungkin kalau nggak laku jangan nyalain siapa-siapa salahin diri kalian salahin produk produk kalian jangan salahin market mungkin produk kalian ada yang salah atau mungkin nggak dibutuhin sama market saat ini jadi ya yang realistis saja udah udah itu aja itu aja yaudah gitu aja video dari kita sharing garing dari kita kali ini kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain atau mau sharing-sharing kalian bisa komen aja di bawah nanti dijawab sama Mas Hamid jangan lupa follow follow akun kita berdua maksudnya akun sharing garing jangan lupa follow nanti aku taruh instagramnya di sini iya karena mungkin kita juga berbagi selain dari video kita juga akan berbagi di visual iya dan juga podcastnya insyaallah insyaallah terimakasih udah nonton dan mendengarkan dari awal sampai akhir semoga bermanfaat tetap sehat kemana-mana harus pakai masker dan jangan berkumpul dengan orang banyak hari jauh kerumunan dah makasih sudah nonton sampai jumpa dan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih